Sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Madiun tingkat SMP Negeri belum memenuhi pagu murid pada PPDB tahun ajaran 2023 ini. DPRD Kabupaten Madiun bakal melakukan sidak ke sejumlah sekolah. Memasuki tahun ajaran baru 2023-2024, sejumlah SMP Negeri di Kabupaten Madiun tercatat belum memenuhi pagu murid sesuai ketentuan. Di sisi lain terdapat sekolah yang jumlah pendaftarnya dua kali lipat dari jumlah pagu, sehingga pihak sekolah harus melakukan seleksi ketat. Ketidakseimbangan peminat sekolah di tengah perkotaan dengan di pinggiran wilayah Kabupaten Madiun menimbulkan permasalahan. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Madiun Hari Puriadi berencana akan melakukan inspeksi ke sejumlah sekolah yang belum memenuhi pagu murid. Ya, yang belum terpenuhi pagunya, kita inventarisasi nanti masalahnya apa. Kan nanti dari masing-masing lulusan sekolah dasar kan akan kelihatan. Jumlah lulusan sekolah dasar ada berapa. Menurut angan-angan kita tidak bisa tertampung di SMP karena keterbatasan sekolah SMP. Kalau nanti sampai tidak terpenuhi pagunya kan harus kita evaluasi masalahnya apa. Nanti masing-masing lulusan SDN akan kelihatan nanti dia melanjutkan di mana sekolah di Pondok, atau di MTS, atau di kota. Nanti akan kelihatan kita tidak berharap nanti jangan sampai putus sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Siti Zubaidah, saat ini pihaknya tengah melakukan rekapitulasi dan inventarisasi sekolah yang belum memenuhi pagu. Dikbud mengharapkan agar calon siswa-siswi yang tidak diterima di sekolah SMP dikarenakan keterbatasan pagu agar mencari sekolah terdekat yang masih belum memenuhi pagu murid. Tim Liputan, CTV